Selamat datang di channel Aris Herianto Jangan patut subscribe, like, komen, dan share Kali ini saya akan mereview mengenai Dehasus Sigra tipe R Manua Peslip warna merah Seperti apa kelengkapan dan aksesorisnya Silahkan di tonton di channel Aris Herianto Dan bila mana anda ingin mengenai harga dan promonya Diklik di deskripsi bagian bawah sini Nanti bisa hubungi saya Saya Aris di 0817-4480 Saya berada di Dehasus, Cibinong, Bogor Oke sahabat selamat menonton Sahabat Aris, ini adalah New Sigra tipe R Peslip warna merah tahun 2019 Ini adalah warna yang merahnya ya Jadi bila sahabat belum ketahui warna merahnya Nampaknya seperti ini Secara aksesoris Sigra tipe R itu sudah dilengkapi dengan Chrome Gria di bagian depan Lampunya sudah new LED ya Lampu di tengah ini lampu merah halogen ya Lampu serinya dan lampu sennya posisinya ada di bawah Untuk layer air dump itu terbagi dua ya Dua layer air dump Model yang memper terbaru Dan di tengahnya disini tempat dudukan plat number Di bagian depan sini untuk direct towing ya Juga sudah ada lampu kabut Dan cover for claim yang black chrome Ini glossy ya Ini model bagian atasnya ya Dan kaca depannya sudah terpasang Kaca film pakai CP1 20% clear Tampak dari bagian depan samping sebelah diri ya Pelgnya sudah menggunakan pelg racing new model ya 8 jari Rem depan cakram Ukuran bannya itu 175x65 ring 14 Mark guard terpasang di belakang ban Ini yang new model seperti ini Sepionnya sudah elektrik Plus street rack ya Dan ada lampu sen Jadi sudah bisa lipat dari dalam Talang air sudah terpasang Sampai baris kedua Dan disini tertera logo tulisannya Sigra Kaca film samping sudah terpasang 60% Untuk handlenya satu warna dengan bodi ya Satu warna dengan bodi Nampak dari bagian samping kiri Ini bagian samping kiri bagian belakang ya Ini ban bagian belakang samping sebelah kiri Remnya itu teromoh Ukuran bannya sama 175x65 ring 14 Dan sudah terpasang semprot anti karat Seperti cairan aswal berwarna hitam Ini mat guard untuk yang di Ban belakang Posisi pembukaan tanknya ada di samping sebelah kiri ya Untuk sigra Ya sebelah sini Nah ini tampak dari bagian belakangnya ya Ini model antenanya ya Masih sama dengan yang lama Ini spoiler Spoilernya berwarna Dope hitam ya Tambahannya Ini yang tipe air Kaca film bagian belakang 60% Ini wiper belakang Dan disini ada untuk air wiper Untuk penyemprotan air wiper bagian kaca belakang Top lamp yang di bagian belakang ya Seperti ini Ini lampu rem Lampu mundur Dan ini lampu sen Ini reflektor ya Tidak ada lampu ya Untuk garnis bagian belakang Ini sudah chrome ya Yang tipe air Dari integrasi sampai stop lamp Selebar pintu ya Ya selebar pintu ini Garnisnya Sudah terdapat Kamera mundur ya Sudah ada kamera mundur Empat plat nomor Dan emblemnya disini Astra Dehatsu Dan yang disebelah kanannya Sigra Air Dual VVTi Sensor bunyi Sudah ada ya Dua sensor bunyi terpasang Disini sudah Sudah Protera protection Disini untuk Toeing direct ya Ini Ini dibuka Ada Toeing direct Untuk kalau misalkan Mobilnya Kondisinya Butuh direct Dan kenapotnya Sudah ada muffler Ya V2R itu sudah Dapat muffler Banseretnya Sudah racing Sama dengan yang dipakai Ya Ringnya 14 Dan ini bagian kolongnya Ya Ini tampak Dari samping Sebelah Kanan Bagian belakang Mudguard yang samping Sebelah kanan Ban bagian belakang Sebelah kanan Handlenya Dan disini ada Hologram Nomor rangka Nomor mesin Tama warna ya Galang air Yang sebelah kanan Kaca bagian Kanan Sudah terpasang Kaca film ya Kita lihat Tampak dari bagian Depan Samping Sebelah Kiri ya Ini Tampaknya Untuk Untuk Nusigra Kontaknya Sudah dapat Remote alarm Dua remote alarm Seperti ini Jadi sudah Immobilizer Kalau yang lama Satu remote alarm Yang satu kunci cadangannya Tidak ada Tombol untuk remote Yang baru ini ada Ini untuk buka Dan ini untuk tutup Kita coba buka Ini bagian pintu Bagian driver ya Disini ada Central power window Dan handle Pembuka dari dalamnya Ini sudah chrome Tempat penyimpanan Botominum Itu penarik Dari dalam Nah disamping Sebelah kiri Disini ada Untuk tekanan ban Dan ini untuk Buka tanki BBM Untuk cup depannya Bisa buka Dari sini Nah klik Dan ini untuk Tombol Electric Kemudian Plus Retract Kita coba Kontaknya sudah Posisi on Ini untuk Retractnya ya Ya Jadi Untuk yang tipe Air dan Air Deluxe Itu sepiunnya Sudah Retract Nah ini untuk Kisi-kisi AC Di bagian Driver Driver Disini ada Ring Ring crown Disini untuk Penyimpanan Uang receh Dan ini untuk Speedometer Jadi Speedometernya Seperti ini Kondisi lampu Menyala Ini untuk Tombol Lampu Dan lampu kabut Dan yang ini Untuk Wiper depan Sama belakang Wobi ini Sudah diungkapi Dua airbag Ini airbag Di bagian Stair Ini suara Kelaksonya Dan Satu lagi Airbag di bagian Penumpang kiri Driver Untuk kisi-kisi AC yang Posisi di atas Jabot Untuk ring Chrome Yang kisi-kisi AC Di samping Sebelah kiri Ini untuk Yang Lubang AC Di bagian Deseran audio Audio sudah touchscreen Sudah touchscreen Dan sudah Kamera Kita coba Masukkan gigi mundur Ya itu Jadi sudah ada Kamera Ini untuk Tombol Lampu darurat Ini knob AC Yang model terbaru Dan sini ada Untuk Tempat penyimpanan Kartuto Dan ini untuk Sirkulasi udara Ngetuas yang Manual Mobil yang kita Lihat sekarang Ini ada yang Tasmisi manual Ini ada tempat Penyimpanan Untuk handphone Kalau misalkan Posisi ngecas Dari power update Yang bagian depan Ini ada Laci Dan USB Posisinya Dari sini USB audio Bila mana Anda membeli Mobile DHSU SIGRA Tipu R Sudah dapat Lengkapan Carcade Ini ada Sampo Mobile Kanebo Lap kasar Lap halus Yang terbaru Sekarang Sudah dapat Kotak Untuk penyimpanan Barang Bagasi Di bagian belakang Ini kalau dibuka Posisinya Empat persegi Dan segi Tiga pengaman Memang kotak Pet 3K Posisi Karpetnya itu Yang aslinya Ini blue drew Multi fungsi Ini kalau misalkan Blue drewnya Di bagian atas Dan kalau misalkan Basah Ini bisa posisi Di balik Posisi tuas Untuk rem tangan Di sini Ini Ada kotak Buku service Buku manual Dan lain-lain Ini Senderan tangan Di bagian driver Dan Ini Ada di antara Jok itu Untuk penutup Rentangan Ini satu warna Dengan kain jok Kain joknya Ini Abu-abu Motifnya seperti ini Yang tipe R Ini untuk hand grip Di bagian Samping driver Sun visor Ada yang Ada termina Ini yang tipe R Kalau yang tipe Di bawah ini Tipe X itu Tidak ada Ini ada Terminnya Kita lihat posisi Di baris kedua Posisi baris kedua Pintu bagian Baris kedua Ini Tuas dari dalam Ini posisinya Kena cailok Ini cailoknya Posisinya ke bawah Jadi bisa Buka dari dalam Ini Simpanan Boto minum Di sini ada Kantong jok Kanan kirinya Ada kantong jok Dan ada Power outlet Di baris kedua Karpet yang Bagian belakang Hand grip Yang samping Sebelah kiri Dan ini adalah Untuk air Circulatornya Di posisinya Satu Dua Tiga Volume nya ada Di sini Air circulator Jok tengah Ini bisa Di setel Untuk maju mundur Ini posisi belakang Dan yang sebelahnya Posisi maju Untuk naiknya Ke belakang Satu klik Satu klik Langsung bisa Naik ke Jok Baris ketiga One stop Tumble Kita lihat di bagian Bagasi ya Pembukanya dari sini Ini bagian Bagasinya Ini bagasinya Sudah Ada Jaring bagasi Jok yang Baris ketiga ini Sudah ada Headrestnya Yang tipe air ya Yang bisa dilipat Untuk menambah Kelegaan ruang bagasi Nah ini Kalau misalkan Kurang bagasinya Ini posisinya Ditarik lagi Dari sini Klik Di depan Ini untuk Seat balanya Yang bagian belakang Itu penariknya Dari bawah Dan ini Di bagian Kap Dalam Sudah ada Peredam tambahan Di atas kapnya Bagian dalam Ini ruangan mesinnya Mesinnya Menggunakan mesin Yang 1200 cc Dual VPTI Ini untuk Perawatan harian Untuk radiator Ini air radiator Air viper Aki Terminasi kering Minyak rem Ini Perawat Ngecek Oli ya Oke sahabat Terima kasih Sudah menonton Channel Aris Haryanto Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Dan bila menandang Inmutuhi harga dan promonya Silahkan di klik Di deskripsi bagian bawah situ Ada Nomor HP saya disitu Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax